Dan penyebab dari burung cucak hijau itu sering menjatuhkan bulu, baik bulu kecil maupun besar. Itu ada beberapa faktor para cabar mania, yaitu... Kembali lagi di channel saya, Vandimas, channel yang konsisten membahas tentang dunia burung, khususnya burung cucak hijau. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengupas tentang penyebab seringnya cucak hijau menjatuhkan bulu, baik bulu kecil maupun bulu besar. Tentunya, banyak para jamturak mania yang masih bingung dalam fase cucak hijau itu menjatuhkan bulu. Dikarenakan burung cucak hijau itu sendiri dalam fase menjatuhkan bulunya sangatlah berbeda dengan burung kicauan yang lainnya. Burung kicauan yang lainnya, pada saat menjatuhkan bulu dan sudah beres masa menjatuhkan bulunya, Jangkanya agak lama para jamturak mania. Jangkanya agak panjang untuk dia kembali menjatuhkan bulunya. Akan tetapi sangatlah berbeda sama burung cucak hijau. Burung cucak hijau sendiri, pada saat dia beres masa menjatuhkan bulunya, tidaklah menutup kemungkinan kembali menjatuhkan bulunya dengan cepat. Di situ sangatlah tidak mengenakan para jamturak mania. Dikarenakan setelah beres mabung, tidaklah lama lagi dia menjatuhkan bulunya kembali. Dan biasa disebut para jamturak mania dengan istilah menyulam bulu, yaitu burung cucak hijau tersebut pada saat menjatuhkan bulunya itu tidaklah seperti burung kicauan yang lainnya, yaitu secara bergantian menjatuhkan bulunya. Itu istilah nyulam bulu para jamturak mania. Jadi, jatuh bulunya itu bergantian, tidaklah seperti kicauan yang lainnya yang pada saat masa mabung itu identik pada umumnya, yaitu menjatuhkan bulu secara keseluruhan. Sangat berbeda dengan burung cucak hijau dalam menjatuhkan bulu, dengan bergantian menjatuhkan bulu, yaitu istilahnya sulam bulu para jamturak mania. Dan penyebab dari burung cucak hijau itu sering menjatuhkan bulu, baik bulu kecil maupun besar. Itu ada beberapa faktor para jamturak mania, yaitu faktor cuaca, terus faktor rawatan yang tidak konsisten, dan juga yaitu faktor setutan ekstra fooding yang disebabkan pada saat kita gantakan atau kita lombakan. Dan langsung saja, yaitu yang pertama, faktor cuaca para jamturak mania, penyebab cucak hijau itu menjatuhkan bulunya. Tentunya, bagi para jamturak mania sendiri, cuaca akhir-akhir ini tidaklah konsisten, yaitu kadang panas, kadang hujan, itu cukup membuat cucak hijau kita itu menjatuhkan bulunya para jamturak mania, disebabkan oleh cuaca yang bergantah ganti, kadang panas, kadang hujan. dengan cara beradaptasi dari burung cucak hijau itu sendiri, yaitu dengan mengimbangi cuaca tersebut dengan menjatuhkan bulunya para jamturak mania, baik bulu kecil maupun bulu besar. Dan bukan hanya dari cuaca yang ekstrim, cucak hijau itu menjatuhkan bulunya. Akan tetapi, burung cucak hijau tersebut menjatuhkan bulu juga pada saat dia berganti tempat atau berganti lingkungan. Seperti contoh, kita pada saat membeli burung cucak hijau, di pemiliknya yang lama, dia itu sudah beres masa mabungnya para jamturak mania. Akan tetapi, pada saat kita rawat di lingkungan yang berbeda, di tempat kita, itu dia kembali menjatuhkan bulunya para jamturak mania. Itu disebabkan karena cuaca dan tempat lingkungan yang berbeda. Itu membuat cucak hijau itu kembali beradaptasi dengan lingkungannya yang baru. Itu membuat cucak hijau itu menjatuhkan bulunya. Jadi, bukan hanya dari cuaca, namun lingkungan juga sangatlah berpengaruh kepada kestabilan burung cucak hijau dalam masa menjatuhkan bulunya. Dan faktor berikutnya, yaitu faktor tidaklah konsisten kita dalam merawat burung cucak hijau kita. Yaitu seperti contoh, kadang kita embunkan, kadang tidak, kadang kita mandikan jam sekian, terus kita tidak mandikan jam sekian. Itu cukup membuat cucak hijau itu bisa menjatuhkan bulu disebabkan dengan tidaklah konsisten kita dalam merawat burung cucak hijau tersebut. Alangkah baiknya, kita usahakan konsisten dalam merawat cucak hijau kita agar cucak hijau kita tidaklah sering menjatuhkan bulu yang disebabkan oleh kita yang merawat tidak konsisten para jam terok mania. Dan faktor selanjutnya, efek dari setutan ekstra fooding yang disebabkan pada saat kita gantangkan. Tentunya, banyak para jam terok mania yang masih menyetut ekstra fooding kepada burung cucak hijau-nya pada saat mau digantangkan. Dan tanpa disadari, burung yang banyak kemasukan ekstra fooding yang berlebihan membuat burung cucak hijau tersebut meningkatkan suhu tubuhnya para jam terok mania. Dan alhasil membuat cucak hijau tersebut menjatuhkan bulu disebabkan ekstra fooding yang berlebihan. Alangkah baiknya, pada saat kita selesai melombakan atau digantangkan, kita langsung menurunkan baik birainya maupun emosinya para jam terok mania. Agar burung cucak hijau tersebut tidaklah menjatuhkan bulu yang disebabkan oleh setutan ekstra fooding pada saat kita gantangkan. Dan yang terakhir yaitu faktor penyebab cucak hijau itu merontokkan atau menjatuhkan baik bulu kecil maupun bulu besar yaitu dengan kondisi cucak hijau tersebut dalam kondisi overpirai yang berkepanjangan yang tidak kunjung diturunkan atau tidak kunjung sembuh dari fase overpirai. itu membuat cucak hijau tersebut bisa menjatuhkan bulunya disebabkan oleh kondisi cucak hijau tersebut dalam kondisi overpirai para jam terok mania atau birahi yang tinggi. Itu cukup juga membuat cucak hijau tersebut menjatuhkan bulunya para jam terok mania baik bulu kecil maupun bulu besar. Alangkah baiknya kita sesegera mungkin menurunkan birahi kepada burung cucak hijau yang sedang overpirai. Demikian penjelasan saya tentang penyebab cucak hijau itu merontokkan bulu baik bulu kecil maupun bulu besar. Semoga video saya kali ini bermanfaat bagi para jam terok mania. Dan juga jangan lupa para jam terok mania ikutin terus channel saya karena channel saya konsisten membahas tentang dunia burung khususnya burung cucak hijau baik perawatan harian maupun settingan lomba. Teruslah semangat dalam berkarya terus ramaikanlah kelas-kelas cucak hijau karena enggak icu, enggak rame.